selamat menikmati dan bisa kita lihat juga ternyata pagarnya itu juga sudah dipasang ya dan ada juga bendera-bendera yang sudah dipasang ya di pinggir jembatan ini ya nah hari ini tepat tanggal 25 Agustus ya tahun 2024 nah coba kita lihat ke bagian kanan ya nah kondisinya sampai depan sana ya teman-teman sudah berpagar semua disini juga masih ada tower crane bisa teman-teman lihat juga coba kita lihat ya teman-teman ke bagian depan ini kondisi pasca hot air di bukota nusantara ya tepatnya tanggal 25 Agustus ya tahun 2024 nah ini sudah jadi juga teman-teman bisa lihat nah ke depan sampai depan sana ya lengkungannya sudah bagus sekali ya kemudian disini juga kita bisa melihat arus mudik kendaraan proyek ya nah ini yang jembatan yang sebelumnya ya teman-teman yang ada di bagian depan kita ini ini yang sebelumnya kemudian yang baru itu yang sudah jadi yang ini sebelah kiri ini yang duplikatnya tapi saat ini memang masih dalam proses aneh ya pelepasan yang bagian bawah-bawahnya itu ya teman-teman besi-besinya nah teman-teman bisa lihat juga ini ada pekerja juga nah ini kemudian disini juga ada ya kemudian di bagian sana tengah itu juga masih dalam tahap pelepasan ya nah dibongkar ya besi-besinya yang di bagian bawah penyangganya ya nah kondisi bagian bawahnya coba teman-teman lihat ini besar ya teman-teman lengkungannya ini besar ya nah kalau kita lihat tuh mantap ya itu juga ada karyawan nah untuk masuknya lewat depan sana ya nah saat ini sudah sore ya teman-teman sekitar jam 5 sore ya dan untuk IKN sendiri air-air ini memang sering dilanda hujan ya IKN dan sekitarnya coba kita lihat ke sebelah kanan ya dermaga atau material masuk ya material yang datang ke Ibu Kota Nusantara kita ke sebelah ya teman-teman nah kita lihat ke sebelah situ ya nah di sebelah sini kita juga bisa lihat material datang ya teman-teman dan ada beberapa kapal 1, 2, 3 ya dan kita juga bisa lihat aktivitas mengangkat material ya alat berat mengangkat material ke dam truk ya suasana sore di jembatan Pulau Palang ini sangat mantap ya teman-teman disini juga kita bisa lihat bendera banyak ya berkibar di sepanjang jembatan ini ya begitu pun dengan yang di sebelah ya nah bagi kalian yang pernah melintas di jembatan Pulau Palang jangan lupa tinggalkan komentar ya terkait kesan yang kalian rasakan ketika melintasi di daerah jembatan Pulau Palang nah dermaga logistik IKN bagian depan sana teman-teman terlihat juga ada material datang juga ya ada kapal juga yang sandar jadi aktivitas bongkar muat material ini hampir setiap saat ya teman-teman dan bisa kita lihat secara langsung nah kalau ke arah IKN kita ke depan sana ya urus ke depan sana kalau untuk bandara di bagian kiri ke arah sana bandara BIPIKN nah sedangkan untuk jembatan Pulau Palang bentang panjang itu ke sebelah kanan atau ke bagian kanan kita ya nah kesana ya ini tower kerennya tadi juga berfungsi ya jangan lupa ya teman-teman kita doakan bersama semoga pembangunan Ibu Kota Nusantara terus berjalan lancar ya dan juga termasuk pembangunan jembatan Pulau Balang bentang pendek ini ya agar ke depan sudah bisa dinikmati dan dilalui oleh para pengendara tentunya nah teman-teman inilah kondisi jalan menuju jembatan duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek ya sudah mantap ya nah sampai depan sana kemudian yang jembatan lama sebelah kanan sini kalau ini yang baru nih yang sebelah kiri nih disini juga banyak bendera-bendera ya bisa kita temukan mantap ya teman-teman nah teman-teman ini adalah kondisi jalan di atas jembatan atau jembatan duplikasi yang ada di IKN ya duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek sudah mantap ya kalau jembatan lama yang sebelah tadi ya nah ini yang jembatan baru ini pagarnya sudah jadi ya teman-teman tinggal yang bagian depan sini lagi mantap ya teman-teman kita doakan saja semoga pembangunan jalan ini atau jembatan ini selesai 100% ya dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun terutama pengendara ya mungkin cukup sekian ya teman-teman dari kami sampai jumpa dan sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh